Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua para pecinta sinetron love story the series Dimanapun ada berada Mudah-mudahan kalian sehat selalu serta diudahkan dalam mencari rizkinya Oke guys balik lagi di ulasan alur cerita Sinetron love story the series Yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang tentunya semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan Di awal adegan pun kita semua bakal disubuhkan dengan adegan-adegan yang sangat begitu bikin kita tegang lagi Terutama dimana kali ini keluarga dari Argana begitu juga dengan Ken Kenapa kali ini Argana selalu menyalahkan Ken Tentang dimana kali ini Ken pun yang selalu lalai Tidak menjaga dan memperhatikan Maudie Bahkan disini Ken pun hanya bisa terdiam Karena memang Ken selama ini sudah menuruti semua kemauan dari Maudie Namun Argana langsung saja disini menyalahkan Ken terus Akibat kelayaran Ken disini Maudie pun harus mengalami operasi yang sangat begitu dalam Bahkan kali ini ketika Maudie pun melihat sosok bayi yang adalah kali ini yang melahirkan dirinya Tentunya membuat Maudie pun disini semakin terkejut Karena disatu sisi Maudie pun yang sangat begitu bahagia ketika melihat anaknya yang memang terlahir sederah kembar Disini Maudie pun sedikit mempertanyakan dimana kali ini ada perbedaan diantara satu bayi Dimana bayi tersebut pun memakai sebuah kabel yang mungkin begitu membuat Maudie pun semakin bertanda tanya Namun Ken dan Argana pun disini masih merahasiakan Karena kemungkinan besar bayi yang satunya itu akan meninggal dalam waktu beberapa dekat ini Sehingga Argana dan Ken pun tidak sanggup Karena memang disini takutnya Maudie pun drop lagi Sehingganya disini Argana dan keluarga yang lainnya Begitu juga Wilantara akan merahasiakan tentang keberadaan bayi tersebut Bahwasannya memang bayi tersebut yang satunya itu tidak akan mengalami hidup yang panjang Sehingga Argana pun tidak mau hal itu pun terjadi kepada Maudie Yang mengibatkan Maudie pun sangat begitu lemah dan tentunya Maudie pun akan jatuh pingsan Namun sebelum melanjut juga ke bahasanya bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan tombol lonceng notifikasinya ya guys Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron ke sayangan kalian di channel ini Nah guys disini saya akan mengabsin dari kota mana saja kah verapens setia lobster di The Series Silahkan tulis nama daerah kalian di kolom komentar Dan kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya Dimana kali ini ketika Argana pun yang sangat begitu tegang dan menegangkan lagi Karena memang Argana pun disini semakin murka dengan perlakuan Ken selama ini Tentunya Argana pun selalu menyalahkan Ken Akibat Ken lah membuat Maudie pun harus celaka Ketika disini Argana pun mendapatkan sebuah telepon Namun Argana pun sangat begitu panik dan tegang sekali ya guys Karena memang disini Argana pun mendapatkan sebuah telepon dari perusahaan Mega Proyek yang sangat begitu besar Tentunya disini Bunda Salfira pun mengingatkan kepada Argana Agar supaya Argana pun mengangkat telepon dari Mega Proyek tersebut Dan terpaksalah karena memang kekhawatiran kecemasan yang dimiliki oleh rasaannya si Argana ini Sehingga membuat Argana pun tidak nafsu untuk melayani klien-klien yang sangat mungkin menguntungkan bagi perusahaan Arga Group tersebut Bahkan disini Argana pun selalu menyerahkan semua kepada Emily Dan yang menghandlenya adalah Emily sendiri Bahkan Arman pun disini sangat berantusias ingin memiliki dan menguasai Arga Group pun akan sangat mudah Karena memang disini Emily pun akan ditipu daya oleh dirinya Bahkan Arman pun disini akan sangat leluasa untuk menguasai Arga Group tersebut ya guys Di lain sisi juga dimana kali ini Ken pun yang sangat ingin bertemu dengan Maudie Karena memang Maudie pun posisinya lagi saat itu sedang mengalami posisi lemah Sehingga dokter pun menyarankan agar supaya tidak usah bertemu kepada siapa-siapa dulu Namun Ken pun disini sangat gegeh dan sangat berantusias ingin menemui Maudie Disini Ken pun berusaha mencoba untuk berusaha dan memujuk dokter pun agar mengizinkan dirinya bertemu dengan Maudie Namun untung saja disini karena memang kebaikan dari dokter ini mengizinkan Ken untuk bertemu dengan Maudie ya guys Di lain sisi juga dimana kali ini Madina yang sangat begitu berantusias Karena sahabat solidaritas sesama kaum wanita yaitu Madina pun disini tidak mau apabila dirinya merasa tidak enak Apabila dirinya tidak mengunjungi dan menjenguk si Maudie dari rumah sakit tersebut Dan kali ini ketika Madina bersama Daina dan Atar pun disini yang selalu mengantarkan mereka Karena memang mereka pun sangat begitu peduli inilah arti sebuah peserabatan Di antara Maudie bersama Madina Dan kali ini memang benar Madina pun sangat begitu merahasiakan tentang pernikahannya Dimana kali ini Atar pun semakin penasaran dan semakin bingung Kenapa Madina pun membatalkan semua pernikahan tersebut Atar pun ingin bertanya namun Atar pun masih sayang terasa gugup ketika mempertanyakan hal itu kepada si Madina ini Di lain sisi juga dimana kali ini Daina mendapatkan sebuah telepon dari si Rian Bahkan kali ini Rian pun menanyakan kalau bisa Madina bersama Atar pun harus didekatkan Sehingga dia pun harus mengorbankan perasaannya demi abang tercintanya Bahkan ketika Atar mendapatkan cinta sejatinya dan bisa mencintai Madina Disitu Atar pun sedikit demi sedikit bisa berubah dari perandalan tersebut Karena memang ini yang dimaksud dengan Rian Karena dengan berkenalnya dengan Madina tentunya Atar pun bisa berubah dan drastis total Untuk bisa memperbaiki kehidupannya Disini Daina dan Rian pun memang berantusias ingin mendekatkan Madina bersama Atar Dan kali ini juga Daina berpura-pura harus berbohong Karena memang ini demi kelancaran mendekatkan Madina bersama Atar Disini Madina pun membohongi si Madina Karena memang disini si Daina pun mendapatkan sebuah telepon dari dosen dan akan memperlejakan sesuatu Yang pada akhirnya disini Madina pun bersama Atar yang akan menjenguk Maudie ya guys Di lain sisi juga dimana kali ini Maudie pun bersama keluarganya melihat bayi kembarnya tersebut Namun disini Maudie pun sangat begitu bahagia Walaupun ia merasa sakit tentunya kebahagiaan bagi keluarga Arga Dana Begitu juga Maudie Namun di lain sisi juga ketika Maudie memperhatikan Anak yang satunya tentunya disini Maudie pun semakin penasaran ada apakah ketika memang yang satunya tidak sama dengan yang lainnya Bahkan disini Maudie pun mempertanyakan kepada Arga Dana dan Ken Karena memang bayi tersebut kemungkinan besar tidak akan hidup lama ya guys Disini bayi tersebut pun akan meninggal dunia Karena memang disini Arga Dana merahasiakan sesuatu Begitu juga keluarganya tersebut Arga Dana dan Ken pun disini hanya bisa Membohongi si Maudie Karena memang kali ini takut terjadi apa-apa dengan Maudie Sehingga disini Arga Dana dan Ken pun harus merahasiakan tentang keberadaan bayi tersebut Namun kali ini Maudie pun sangat semakin bertanda tanya Apakah sebenarnya Ken pun disini hanya bisa bersedih dan menangis ketika melihat Maudie pun menanyakan hal itu kepada dirinya Dan Arga Dana juga sangat begitu bersedih ketika itu Maudie selalu menanya-nanya tentang posisi ataupun kesehatan dari anaknya tersebut Di lain sisi juga dimana kali ini Atar dan Marina pun selalu aja dalam percecokan Meskipun walau satu sama lain mereka pun saling kangen dan saling rindu Tentunya disini Madina pun selalu menutupi rasa sayang terhadap Atar Bahkan kali ini ketika Atar menanyakan terjadinya pembatalan nikah antara Madina bersama calon prianya tersebut Disini Atar pun belum mengetahui sepenuhnya Bahkan Atar pun sedikit bertanda tanya ketika mengetahui hal tersebut dari Dana Karena memang Dana disini berencana ingin menyatukan Madina bersama Atar Dan kali ini juga disini Atar bersama Madina pun akan menjenguk rumah sakit Karena memang berkeniatan mereka ingin menjenguk Maudie dari sakitnya Dan bahkan kali ini Atar dan Madina pun yang sangat begitu kurang akur ya guys Mereka pun saling membenci namun dalam hati mereka pun saling mencintai Namun apakah mungkin kali ini Maudie pun akan mengetahui tentang kesehatan Dari anaknya tersebut Bahkan Maudie pun apabila mengetahui tentang kesehatan anaknya tersebut Ken dan Arganana pun akan semakin dibenci oleh Maudie Karena memang berhasiakan dari Maudie Dan tentunya Ken dan Arganana pun sangat begitu bingung apabila mengungkapkan dan berkata sejujurnya kepada Maudie Namun apakah kali ini Maudie pun akan mengetahui dan akan bertanda tanya kepada dokter tersebut Dengan kesehatan dari anaknya itu ya guys Dan tentunya Maudie pun akan sangat begitu berontak sekali apabila Ken dan Arganana pun tidak memberitahu kepada dirinya Namun bagaimanakah kelanjutan ceritanya dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini